Hai ini dia nih tempat apa jual-jual ikan hias ikan cupang ikan akuarium lah segala macem banyaknya makanannya aksesorisnya lengkap lah disini dan harganya kubilang cukup terjangkau lah manual ya hehehe manual pelangnya ya hehehe canggih-canggih teknologi iya banget maklum lah akan bangunan tua ke Olimpia ini PT Olimpia pelajar halo halo guys Selamat pagi pagi ini sudah menjelang siang ya nih sekitar jam setengah 10 kebetulan saya tadi keluar dari arah tembong menuju arah kota Medan ini kita di jalan HM Yamin pagi ini kita mau lihat apa ya aktivitas kota Medan ya pagi menjelang siang inilah karena biasanya kan kita buat video malam jadi enggak ada salahnya kita sekali-sekali buat siangnya kan kalau di kota Medan ini siang gini sih udah rame aja atau bisa dibilang aktivitasnya normal lah kita bilang ya enggak tahu sekarang di beberapa daerah atau beberapa tempat masih ada kayak pembatasan-pembatasan gitu di Medan sih ada aja cuman eh perumunan yang terlalu berlebihan lah kalau aktivitas kan normal semuanya gimana Bang ini nah kebetulan kita ada waktu dulu sedikit ya untuk apa namanya explore explore atau lihat-lihat mantau-mantau yaudah kita gaskan hehehe ini sekarang hari apa ya hari hari Sabtu Hai hari Sabtu Hai hari Sabtu minggu rupanya ya ini kita lagi di sekitaran Taman Tuku Juang 45 iya ketawa bang ya bang ya kita coba masuk ke tamrin lah jadi kita mau main-main yang di pusat kota lah dulu ya di tempat pertukuh jalan-tuku an ya jalan-jalan yang ada jalan Cirebon Kak Bandung Kak itu kita belum pernah kalau explore siang-siang ya untuk malam gelap-gelap kali kita masuk ke dari jalan Apen ya tamrin ya saya tahu kawan-kawan dulu punya kenangan di jalan ini ataupun sering belanja atau bahkan menjadi pekerja di daerah sini ya kan kalau aku main-main kesini kalau siang itu cuma ke daerah tempat ikan-ikan ini yang jual-jual ikan jalan apa namanya seri laut deh eh jalan apa namanya Hai ada laut-lautnya kalau enggak salah Hai enggak terhapal kita memang nama jalan ini semua ini tempat yang banyak jual-jual ikan hias atau mau lihat masuk ya udah kita coba lihat masuk ya kita ke tempat jual-jual ikan tapi ini sepertinya belum pada buka lah nah ini dia ini tempat apa jual-jual ikan hias ikan cupang ikan akuarium lah segala macam banyak nih makanannya aksesorisnya lengkap lah disini dan harganya kubilang cukup terjangkau lah nama jalannya aku enggak tahu dia nama jalannya apa nih ada jentik halus orang ini jual lumut juga enggak ya Oh ada juganya ni jual lumut kayaknya lumut untuk mancing nah ini harus kemana enggak boleh ke kiri kan ini harus ke kanan Hai nih tempat jual-jual hewan yang kalau disini burung kucing harimau enggak ada lagi buaya Hai nanti kalian bilang pula yang naik kereta buaya ngapain nyari buaya katanya pulak lagi ya kan bau kita bilang enggak ada ada buaya hehehe Hai kalau ini pintu keluar apa pusat-pasar atau Sambu Hai Oh sentral masuk kita ke sentral tapi masuknya dari mana ya ini pintu keluar setahu kula itu pintu keluar ini sebelah kiri keliling lebih kita kalau mau ke sentralnya ini apa nih namanya pajak Sambu kan pajaknya lainnya ya bukan sentralnya ataupun pusat-pasar karena di dalam ya ini ini kita kelilingi aja dulu nih ini Hai cabai ini yang suka main-main ke pajak ini pajak pagi walaupun belanja ya ini setahu kebagian Sambunya itu cuman Hai cuma apa namanya Hai maksudnya enggak dari sini kan kayaknya kedepan dulu kita ya ini terpaksalah Bang ini panas-panasan daripada di bajing loncat ya kan Bang jaga-jaga lah ya kan Bang di belakang di belakang kadang-kadang nak bajing abang hai 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 lupa aku masuk Sambu ini dari mana gitu ya itu masuk juga ya tapi kita mau dari apanya aja lah dari apa namanya dari depan Ayo kita mau keliling dari depan hai 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 nyipas di belakang rumah sakit Oh Murni Teguh Hai aku biasa nempas stiker disitu ya Oh stiker cutting Hai di Green Grafica itu jadi kalau kawan-kawan nanya dimana buat stiker di situ pas di belakang rumah sakit itu di Green Grafica ini namanya jalan bangka kalau di depannya jalan Cirebon inilah pusat-pusat kota atau pertukuan ya kalau bagian jalan-jalan yang nanti kita kelilingnya intinya kita nih full apa ya bahas yang tentang pertukuan ini ya ini kita keluarnya ke jalan jalan Sambu masih aneh tapi ke kanan oh inilah jalan Sambu ya tapi ini suruh ke kanan kita ini masuk ke kecamatan Medan Timur nah kita masuknya dari sini aja masuk ke pusat kotanya tapi kita sebelum ke ke pusat kota pusat pasar kita keliling-keliling yang disini dulu ini ke kiri aja lah kita ya nah kita keliling-keliling disini dulu sambil nyari pintu masuk pusat pasar uh neon pusat lampu neon tuh jadi jujur aja aku jarang ya kalau siang-siang eh gini explore-explore gini karena biasanya silau macet jadi kayak ngeblank enggak tahu apa yang mau ngomongin oh ini dia apanya pusat pasar jadi kita nanti masuk dulu ke parkiran kan apa aja lewat aja bayar parkir kita lewat biar tahu kita masuknya ya kan di sini sekarang ada suju ya suju ya home grocery dan eceran nah ini kita masuk sini ya berapa bayar parkirnya ya kita masuk keliling baru keluar jadi kalau kawan-kawan mau merasakan sensasi belanja di pusat pasar ya seperti inilah prosesnya ini kita balik apa bayar tiketnya dulu beli 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 tiket ya beli tiket beli kertas parkir bayar parkir berapa dia mobil udah pakai itu ya pakai kartu ya kita masih manual ya berapa nih Oh oke 3000 ya Rp3.000 bayar parkir ini kita cuma numpang lewat aja jadi kita pegang aja jangan pula kita buang ya kan ini dia pusat-pasar eh sentral Medan gimana bilangnya pasar sentral pusat-pasar apa yang namanya sambu pajak pajak-pajak inilah kain belanja-belanja bakal nah disinilah juga kalian ya tapi banyak kalau bakal dipajak ikan juga ada kan ini dia Oh tempat parkir di sini dah kita muter lagi ke parkiran terus keluar kita memang hanya khusus nge-record aja ini parkirannya ya masuknya parkiran itu dari sini tapi kita mau parkir di atas nggak ada ini naik nah ini kita cuman lewat aja parkirnya di sini sempit ini dia pusat-pasarnya sebelah kiri ini kayak apa ya yang kanan kayak untuk lebih ke belanja belanja untuk nempah gitu yang kiri kayak untuk belanja yang udah jadi baju-baju anak nih kalau ke kiri lagi apa ya ya sepertinya apa hampir sama semua ini tempat ikan-ikan jadi ini grosir pakaian semua banyakannya udah kita mau ke pusat-pasarnya lagi jadi kita keliling lagi kita mau ke tengah kota aneh jadi sini grosiran semua grosiran semua grosis-grosir kau sweater jadi seperti inilah kondisi apa ya pusat-pasarnya sentral pasar sentral pasar pusat-pasar Medan tadi kenal juga Sambo ya jadi kita keluar dulu ke ke depan lagi balik ke jalan utama cuman nempang lewat aja kita ya kan ngomak ini parkirnya kayaknya canggih nih manual ya hehehe manual pelangnya ya hehehe canggih-canggih teknologi iya bangun maklumlah akan bangunan tua ke olimpia ini PT olimpia pelajar jadi dia memang udah bangunan lama jadi wajar lah dia masih manual pilihan berperfisangka buruk aja kali hehehe olimpia olimpia ini tahun berapa ya kawan-kawan coba kasih tahu dulu kira-kira tahun berapa dia udah mulai berdiri olimpia olimpia oke jadi video kita bagi sampai disini dulu part selanjutnya kita keliling-keliling ke bagian ini toko-toko yang sebelah kanan ini kita bagi ya part 2 kita lanjut di video video bagian pertukuan yang jalan-jalan nama kota-kota di Indonesia itulah jalan Surabaya jalan apa itulah ini kita mau ke sana ya meluncur langsung oke saksikan di video part 2 terima kasih bye bye bye